Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Helm bagus, bagi kita. Helm aja minjem, ya? Itu aja kalau boleh. Eh, kalau lu punya kayak kita yang bagus-bagus gini, lu daftar semua no di OKJ. Emang daftar lu pada males aja. Eh, kalau lu pada ngedobrok di sini, lu mau dapet penumpang dari mana? Mau dapet duit banyak dari mana? Hah? Sim card? Abang selain tukang Ojek, jualan sim card juga. Gakak, mas. Bener amat. Gue paham. Gue paham. Eh, sengaja lu pada ganti-ganti sim card biar jejak lu pada gak kebaca, kan? Iya, kan? Hah? Enggak, enggak, enggak. Lu udah kebaca, modis lu pada. Oke, oke, oke. Oke, oke. Sekarang gue ngaku. Memang, gue sengaja beli nisim card. Kenapa? Karena gue belajar sama kalian. Lu sudah menderita, kita menderita, tau gak? Anak bini gue di rumah, gak makan, keregalan lu pada. Gue gak terima. Oh, tega banget tuh semua ya. Balikin, duit saya buat beli martabak, tuh. Mas, uang saya juga, mas, buat beli mie ayam. Ayo, balikin. Ayo, mesen. Gue juga, duit gue balikin, gue buat beli stick. Siapa yang mesen, siapa yang mesen, abang-abang lah. Oh, lu padahal gak ada yang mau tanggung jawab? Hah? Gini, gini, gini. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Jangan, jangan. Lu pergi semua dari sini. Lu pergi. Jangan mangkal di sini lagi, lu. Naya, telpon, naya, telpon polisi. Telpon polisi. Telpon polisi. Mereka itu, oknum-oknumnya, uh, parah banget. Kira-kira mereka dapet stok dari mana tuh sim cardnya? Yaelah deh, sim card sekarang kan harga paling berapa? Cuma 15 ribu. Gampang itu sih. Terus, Mbak Sally disana ngapain? Aku mah gak ngapain-ngapain. Cuman tim Hore doang. Lo, 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 gak, 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 gak gitu. Dia hebat banget deh, hebat banget. Sally ini, ini kayak di film-film, kalau diibaratin itu yang film action. Nah, intelnya kan cewek. Dia mirip kayak Angelina. Wah, ini nih, mas. Berarti, Mbak Sally tinggal nyari Brad Pitt-nya doang nih. Ya, enggak? Ada lupa. Mas Ano kan separuh jiwanya, belum nemu. Aku coba tulang ya. Ya. Daaah. Daaah, Sel. Hati-hati ya. Yaud. Terus, terus, Mas. Oknumnya Mas Ano ngapain tuh disana? Mbak Prima ada kali diruangannya. Ntar ya, Dek. Semuanya pernah ninggalin Ade sih. Dari tadi nanya, gak ada yang jawab. Tolong malah pergi. Sampai jumpa. Tolong malah pergi. Tolong malah pergi. Tolong malah pergi. Sampai jumpa. Gue harus terima. Masuk. Eh, No. Masuk-masuk. Kenapa? Lo ditipu lagi? Lo kenapa sih, No? Saya mau bicara... ...soal motor, Mbak. Iya, motor. Kenapa motor? Motor yang kemarin saya titip di parkiran. Itu hilang, Mbak. Hah? Hilang? Saya siap kalau misalnya Mbak Prima akan ngasih saya SP. Atau mungkin juga dipecat juga gak apa-apa. Tuh, ini apa sih? Parkiran? Motor siapa yang hilang? Hah? Motor pelanggan, Mbak. Motor sport yang warna merah yang gede. Motornya hilang. Hilang, motornya kok ketawa? Tahu gak apa? Gak tahu. Motornya tuh gak hilang. Ah, nyanda. Beneran. Tadi pagi gue nyuruh Pak Muhyiddin untuk bawa motor itu ke tempat cucian khusus. Malu-maluin kan lo pakai buat terima orderan. Itu motor udah dekil banget. Nanti gimana kalau pelanggannya lihat? Ya udah, sekarang udah tempat yang aman kok. Gimana, Mbak? Ada, udah sana tanya Pak Muhyiddin. Siap, Makasih Mbak ya.